Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan selalu diistikomahkan dalam menjalankan semua perintah Allah SWT, dan menjauhi semua larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Air sejatinya merupakan simbol kehidupan, karena tanpa air tidak akan ada kehidupan, maka dengan air lah tumbuhan dan pepohonan akan bisa tumbuh dan bertahan hidup. Oleh karena itu, meskipun sekarang sedang dalam musim kemarau, sebelum datang musim hujan tiba, perlu kita ketahui, bahwa air hujan ternyata sangat memberikan banyak manfaat yang sangat luar biasa, bagi kesehatan tubuh kita. Bahkan, selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, air hujan juga memiliki khasiat dan manfaat yang dahsyat, untuk media pemobatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini akan saya bahas beberapa manfaat, dan beberapa khasiat air hujan bagi kesehatan tubuh kita, dan obat segala penyakit menurut ajaran Islam. Lalu apa saja manfaat dan khasiat yang terkandung pada air hujan? Untuk mengetahui jawabannya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah faham. Melihat dari beberapa sumber, air hujan sangat memiliki banyak manfaat bagi setiap makhluk hidup, selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, air hujan juga sangat besar manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita, khususnya apabila air hujan tersebut digunakan dengan cara yang tepat. Berikut ini adalah tujuh manfaat air hujan bagi kesehatan tubuh, dan untuk pengobatan sesuai pengobatan ala Rasulullah s.a.w. Manfaat yang pertama, yaitu meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Pendapat ini bukan tanpa alasan, karena menurut para ahli, di dalam air hujan terdapat kandungan mineral yang rendah, sehingga membuat air hujan sangat lembut dan cocok digunakan untuk perawatan kulit dan rambut. Selain itu, kualitas air hujan yang lembut, dan pH basahnya sangat membantu untuk menjaga kelembapan alami kulit, serta dapat merangsang pertumbuhan rambut yang sehat. Yang kedua, yaitu membuat pikiran lebih tenang, dan bisa mengurangi stres. Bahkan bagi sebagian orang, mendengarkan suara yang dihasilkan saat turunnya hujan, sangat membantu memberikan efek tenang pada pikiran, sehingga apabila seseorang yang baru saja mengerjakan pekerjaan berat yang memicu stres, maka seringkali merasa lebih baik setelah mendengar suara hujan. Dan manfaat tersebut diduga efek yang berasal dari suara air hujan, yang konon dapat menurunkan produksi hormon stres, yaitu K-Gortisol. Karena peningkatan wah hormon K-Gortisol, itu dapat menandakan bahwa kita mulai merasa stres. Selain itu, efek tenang pada pikiran juga bisa didapatkan dari efek air hujannya itu sendiri, seperti halnya seseorang yang bermain hujan-hujanan seperti anak kecil, dan dari air hujan tersebut diketahui memiliki efek menenangkan pikiran, khususnya bagi mereka yang merasa lelah dengan rutinitas sehari-hari. Manfaat yang ketiga, yaitu bisa meredakan masalah pencernaan. Mungkin dari sebagian orang, banyak yang tidak menyadari, bahwa air hujan ternyata dapat membantu menetralkan asam lambung, dan menenangkan dinding lambung. Berikut ini cara melakukannya, yaitu dengan minum sekitar 2 hingga 3 sendok makan air hujan, di waktu pagi hari sebelum mengonsumsi makanan. Bahkan menurut penelitian, bahwa air hujan mengandung pH basah yang dapat membantu dalam melawan sel kanker, sebab air hujan dianggap memiliki sifat antioksidan, yang baik bagi darah dan sel-sel tubuh. Maka atas dasar itu, bagi seorang penderita kanker, disarankan untuk meminum air hujan murni, dalam jumlah yang cukup, selama musim hujan pertama atau pertama kali datang musim hujan. Manfaat yang keempat, yaitu menyeimbangkan pH darah. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa kandungan pH basah dalam air hujan memiliki efek detoksifikasi, dan dapat meningkatkan pencernaan yang sehat. Sehingga racun dan radikal bebas yang kita konsumsi, dan kita serap sehari-hari, dapat membuat darah kita menjadi lebih asam. Dan dengan air hujan ini, dengan pH basahnya dapat membantu menyeimbangkan pH darah kita, sehingga membantu meningkatkan efisiensi fungsi tubuh. Selain itu, air hujan memiliki kandungan mineral yang rendah, sedangkan pasokan air minum pada umumnya di sebagian banyak negara, seringkali mengandung fluoride dan klorin sebagai upaya untuk membunuh kuman. Dan efeknya, karena terlalu banyak mineral dalam air minum, bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti sakit kepala, gastritis, dan kerusakan organ tubuh. Dan dengan menggunakan air hujan ini, masalah-masalah seperti ini dapat dihindari. Manfaat yang kelima, yaitu untuk pengobatan secara alami. Selain digunakan untuk bersuci, air hujan juga ternyata bisa bermanfaat untuk obat, dan air hujan ini cukup efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu, bahkan dampak dari mengonsumsinya juga bagus untuk kesehatan tubuh. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Berikut ini cara menggunakan air hujan untuk obat. Pertama-tama, kalian tampung dulu air hujan yang turun langsung dari langit pada satu wadah, tanpa menyentuh benda lain terlebih dahulu. Caranya, simpan wadah yang berukuran besar di tempat yang tidak ada halang-halang antara langit dan wadah tersebut, lalu kalian ambil seperlunya, kira-kira air tersebut cukup untuk minum selama tujuh hari. Kemudian langkah yang kedua, air hujan tersebut dibacakan surat al-fatihah, surat al-ikhlas, surat al-falak, surat an-nas, dan ayat kursi. Yang masing-masing dari setiap surat dan termasuk ayat kursi, dibaca sebanyak 70 kali. Lalu langkah yang ketiga, air hujan tersebut yang sudah dibacakan doa, diminum selama tujuh hari setiap pagi dan sore. Dan tata cara pengobatan dengan air hujan ini, telah diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Seperti yang disampaikan Imam Al-Khul Yubi dalam Kitab An-Nawadir. Yang artinya, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dihadapan para sahabatnya, diajarkan kepadaku oleh Malaikat Jibril, tentang satu obat yang tidak memerlukan lagi obat yang lain, dan tidak pula membutuhkan lagi para tabib atau dokter. Kemudian para sahabat bertanya, Apa itu wahai Rasulullah? Sesungguhnya kami sangat membutuhkan obat itu. Kemudian Rasulullah pun berkata, ambillah secukupnya dari air hujan, dan kemudian bacakanlah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falak, surat An-Nas dan ayat Kursi, yang masing-masingnya dibaca tujuh puluh kali, dan setelah itu kalian minum pada pagi dan petang selama tujuh hari. Demi zat yang mengutusku dengan benar sebagai seorang Nabi, sesungguhnya Malaikat Jibril telah menyatakan kepadaku, barang siapa yang meminum air ini, niscaya Allah akan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya, dan menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Dan barang siapa yang memberi air itu untuk istrinya, dan kemudian tidur bersama istrinya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah SWT. Manfaat yang keenam, yaitu agar seorang wanita bisa cepat hamil dengan izin Allah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Malaikat Jibril, kepada Rasulullah SAW, bahwa apabila air hujan tersebut dibacakan surat dan ayat Kursi seperti tadi, dan kemudian diminum sebelum berhubungan dengan istri, maka insya Allah dengan izin Allah, istri kalian akan segera hamil. Manfaat yang ketujuh, yaitu dikabulkan setiap doa dan hajatnya. Alasan dasar ilmiahnya, karena saat turunnya air hujan, maka suara air hujan tersebut sebagai salah satu dari suara alam, yang diyakini banyak pakar teknologi pikiran, suara tersebut dapat mempengaruhi gelombang otak, dan setiap irama air hujan, diyakini dapat merangsang otak menuju gelombang alfa. Seorang motivator spiritual menyebutkan, jika otak sudah menuju gelombang alfa, maka akan membawa seseorang pada kondisi rileks, tenan dan husyuk. Dan dalam kondisi inilah, membuat seseorang menyelaraskan apa yang dirasakan, dipikirkan dan dikatakan dalam wujud doanya. Dan doa yang selaras itulah, yang memungkinkan doa seseorang untuk dikabulkan. Bahkan Rasulullah SAW pun menegaskan, bahwa berdoa di waktu turunnya hujan, termasuk waktu yang mustajab. Imam Syafiq Rahimahullah, beliau telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Um, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, carilah doa yang dikabulkan, yaitu ketika bertemunya dua pasukan, waktu ikomah dan waktu ketika turunnya hujan. Bahkan Imam Nawawi juga mengatakan, berdoa pada saat turunnya hujan, tidak akan ditolak oleh Allah SWT, karena pada saat itulah tengah turunnya rahmat Allah, dan khususnya curahan hujan yang pertama di awal musim. Itulah tujuh manfaat air hujan menurut pakar kesehatan, dan menurut ajaran Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan.